Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Menurut Hadri Hasan, kemampuan para peserta cukup baik dan terjadi peningkatan. Para peserta yang mengikuti cabang lomba tafsir Al-Quran harus bersabar menunggu hasil penilaian Dewan Hakim. Ilwan Teferi Jambi melaporkan. Umir Sa, tiga tim kelompok putri cabang Fahmil Quran adu kecepatan dan ketepatan dalam menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim. Tim yang meraih nilai tertinggi akan maju ke babak final yang akan digelar pada Jumat besok. Cabang Fahmil Quran hari ini memasuki babak semifinal MTK ke-51 tingkat Provinsi Jambi. Semifinal cabang Fahmil Quran kelompok putri tampil grup D, E, dan F. Masing-masing tim terdiri dari tiga peserta ini adu kecepatan dan ketepatan dalam menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim. Anggota Majelis Hakim Fahmil Quran, A.A. Miftah mengapresiasi kecepatan dan ketepatan peserta dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan Dewan Hakim. Sementara itu, pertanyaan yang dibuat tim LPTQ Provinsi Jambi didasarkan pada kurikulum Sanawiyah dan Aliyah, serta berorientasi kepada pemahaman Al-Quran. Hubungan agama dan kehidupan bernegara, sejarah, dan kebudayaan. Jadi cabang Fahmil Quran ini diikuti oleh 19 peserta dari seluruh provinsi, putera dan putri. Dan Alhamdulillah pada hari ini sudah masuk ke babak semifinal. Kita sudah mendapatkan beberapa regu yang masuk ke babak final untuk besok hari Jumat. Kepala Kanwil Kemenang Provinsi Jambi, Zostavia mengatakan, pengetahuan peserta pada MTQ tahun 2022 ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Itu terlihat dari kecepatan dan ketepatan peserta dalam menjawab soal yang dibacakan Majelis Hakim. Kalau dilihat dari soal-soal yang diajukan oleh Dewan Hakim itu merupakan soal-soal yang cukup sulit ya. Tapi kita melihat pengetahuan anak-anak kita cukup tinggi dan terbukti tadi nilainya cukup tinggi. Pada cabang Fahmil Kelompok Putri dari Grup D, E dan F dimenangkan oleh Grup D dengan perolehan nilai 1.125. Babak final cabang Fahmil akan digelar pada Jumat besok di tanggal 4 November 2022 di Aula Gedung Nasional Kota Sungai Penuh. Danil Adli, Teferi Jambi, melaporkan. Pemirsa 13 orang peserta untuk cabang lomba Tilawah Al-Quran pada MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi, Cacat Netra Dewasa, harus bersaing ketat untuk bisa maju ke babak final yang akan digelar pada Jumat 4 November 2022. 13 Kori dan Kori Ah mengikuti babak pengisian cabang Tilawah golongan Cacat Netra Dewasa. Pada hari ketiga pelaksanaan MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi, Kori dan Kori Ah yang mewakili kabupaten kota ini harus bersaing ketat agar bisa masuk ke babak final. Seorang Kori dari kabupaten Batanghari, Khumeidi Alwi mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan sebelum mengikuti MTQ ke-51 pada tahun 2022 ini. Salah satunya mengikuti pemusatan pelatihan atau training center yang dilakukan pemerintah kabupaten. Kalau mengenai persiapan, Alhamdulillah kami dari kapilah ke-51 hari melaksanakan persiapan dengan maksimal, semaksimal mungkin. Ya kalau tinggal menunggu nasiblah lagi yang menentukan kita berhasil atau tidak. Majelis Hakim Cabang Tilawah Abdul Aziz mengatakan tidak hanya irama, pada cabang Tilawah ini 7 orang Majelis Hakim juga menilai fasohah dan tajwid. Kori dan Kori Ah yang mendapat nilai tertinggi pada babak pengisian ini akan masuk babak final yang akan digelar di Masjid Raya Kota Sungai Penuh. Pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022, Daniel Adli, TVRI Jambi melaporkan. Penirsa Dewan Hakim akan mengumumkan peserta yang masuk final pada cabang lomba Kiraat Mujawad dan juga Murotal malam ini di Masjid Pondok Tinggi. Dan Panitra saat ini masih mengumpulkan nilai dari masing-masing Dewan Hakim. Ketua Majelis Cabang Kiraat Mujawad dan Murotal, Taufiq Hurrahman menyampaikan masih belum bisa menyebutkan para peserta yang masuk final. Karena pelaksanaan lomba cabang ini masih berlangsung. Taufiq Hurrahman menyampaikan pada cabang lomba ini diikuti 59 peserta. Terdiri dari Kiraat Mujawad tingkat dewasa 18 orang, Kiraat Murotal tingkat remaja 20 orang, dan Kiraat Murotal tingkat dewasa 21 orang. Taufiq Hurrahman menyampaikan, babak penyisihan pada cabang Kiraat Mujawad dan Murotal ini dilaksanakan 3 hari. Hari ini merupakan hari terakhir babak penyisian dan besok akan dilaksanakan babak final. Insya Allah hari ini habis penyisian sampai siang sore nanti, insya Allah besok kita sudah final. Kalau nanti ada mungkin, kita kan 3 orang, tapi kemungkinan besar kalau ada nilai nanti yang sama mungkin dari tajud sama, kaedah sama, suara sama, secara kesuruhan sama, maka bisa ada namanya juara ganda untuk final, untuk final saja, bisa ada 4 orang gitu. Tapi kalau 1, 2, 3 sudah mencukupi, kemudian di bawahnya beda nilainya sudah 3 orang saja. Taufiq Hurrahman mengharapkan pelaksanaan MTK selanjutnya bisa dibuka untuk cabang Kiraat Mujawad tingkat remaja dan Kiraat Murotal tingkat anak-anak. Hal ini menyesuaikan pelaksanaan MTK tingkat nasional. Fendri, TVRI Jambi, melaporkan. Pemirsa wali kota Sungai Pendung, tinjau stanser kameran dan juga bazar pada MTK. Informasinya yang akan kami hadirkan, sejadah berbara berikut ini tetap bersama kami di Jurnal MTK. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Para peserta bersaing untuk mendapatkan penilaian yang terbaik dari Dewan Hakim untuk menuju babak final. Ada 3 komponen yang dinilai Dewan Hakim pada lomba cabang Kiraat Mujawad dan Murotal, yakni bacaan kaidah, irama suara, dan fasohah. Berbeda dari tahun sebelumnya, pada MTK tahun ini menerapkan aturan nasional, sebab pemenang pada MTK tingkat provinsi ini akan mengikuti lomba tingkat nasional. Pengembangan untuk cabang Kiraat ini sudah luar biasa. Pelatih cabang Kiraat Mujawad dan Murotal dari Kabupaten Muaro Jambi, Sayuti Rifai, mengatakan, pelatih telah mempersiapkan kori-kori ah untuk mengikuti MTK ke-51 tahun ini. Para peserta telah mengikuti beberapa kali pemusatan pelatihan atau training center. Pada MTK tahun ini, kafilah Kabupaten Muaro Jambi cabang Kiraat Mujawad dan Murotal mengirim 6 peserta, terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Keenam peserta ini mengikuti Kiraat Murotal tingkat remaja, Kiraat Murotal tingkat dewasa, dan Kiraat Mujawad tingkat dewasa. Fendri, TVRI Jambi, melaporkan. Pemirsa pada pelaksanaan MTK ke-51 tingkat provinsi Jambi di hari ketiga ini, sebanyak 21 peserta mengikuti cabang lomba Tafis Limajus dan juga Tilawah. Dan dalam cabang lomba ini ada satu daerah yang tidak mengirimkan utusannya. Pelaksanaan Musabako Tilawah Tilquran ke-51 tingkat provinsi Jambi tahun 2022 di hari ketiga berjalan lancar. Salah satunya di lokasi Masjid Al-Akbar, Kota Sungai Penuh, cabang Tafis Limajus dan Tilawah. Ketua Dewan Hakim cabang lomba Tafis Limajus dan Tilawah Daylami Julis mengatakan, dilaksanakan selama 4 hari dan berakhir pada hari Jumat 4 November 2022. Jumlah peserta yang mengikuti cabang lomba Tafis Limajus dan Tilawah ada 21 orang. Satu daerah tidak mengirimkan utusan. Di satu dan lima Jus ini sudah berjalan hari ingetinya. Jumlah peserta satu Jus semuanya 21 orang. Satu tidak mengirim untuk hati dari Tanjak Timur. Dan satu orang tidak mengirim dari bumi. Jumlah seharusnya 22, tapi semuanya satu. Satu Jus yang lima Jus juga 21. Tontal semuanya yang mengirim butuh satu Jus 21 orang. Karena yang tidak mengirim itu dari Tanjak Timur. Yang lima Jus juga 21 orang. Yang tidak mengirim dari itu. Daylami Julis berharap pelaksanaan cabang lomba Tafis Limajus Tilawah dan cabang lainnya berjalan lancar. Para peserta bisa menampilkan kemampuan terbaik untuk kabupaten kota masing-masing. Ilwan Teferi Jambi melaporkan. Memirsa pemerintah kota Sungai Penuh bertekad untuk menyukseskan perhelatan akbar MTK ke-51 tingkat Provinsi Jambi. Guna memastikan hal tersebut, tidak hanya memastikan setiap cabang perlombaan berjalan lancar, namun wali kota juga mengunjungi stand-stand bazar. Wali kota Sungai Penuh, Ahmadi Zubir, Dampingi Sekda menjambangi satu persatu stand pameran MTK ke-51 tingkat Provinsi Jambi. Mulai dari stand Bekranasda, masing-masing kebupaten dan kota, stand pakaian, kuliner, hingga cinderamata. Wali kota Sungai Penuh mengapresiasi peserta bazar yang telah turut berpartisipasi dalam menyemarakan perhelatan MTK. Peserta bazar tidak hanya berasal dari Sungai Penuh dan Provinsi Jambi saja, namun juga berasal dari Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Lampung. Wali kota Sungai Penuh, Ahmadi Zubir, mengatakan, sebagai tuan rumah, pihaknya bertekad memberi pelayanan prima bagi para tamu yang hadir di kota Sungai Penuh, khususnya selama MTK berlangsung. Dalam hal ini kami, atas nama pimpinan daerah dan mungkin semua masyarakat kota Sungai Penuh sangat bahagia sekali. Ya, atas partisipasi daripada semua masyarakat-masyarakat yang berdatangan dari luar daerah untuk bisa, untuk ikut meramaikan pelaksanaan MTK ini. Misalnya, mudah-mudahan kita akan selalu eksis dan tetap santun di dalam mengayomi dan menyambut semua tamu-tamu kita yang hadir, yang ada, yang hadir di kota Sungai Penuh. Sementara itu, peserta bazar asal Sungai Penuh menyambut baik kegiatan ini, karena merupakan ajang promosi suatu produk kepada masyarakat. Dengan adanya pameran ini, tentu saja menjadi promosi, promosi yang penting tentang kearifan lokal yang ada di kota Sungai Penuh dan Kabupaten Genji tentunya. Jadi biar daerah lain mengetahui bahwa ternyata batik kita ini ada dan tidak kalah kualitasnya dari batik-batik. Ernie Yusnita mengaku banyak pesanan batik dari luar daerah. Mereka menilai motif batik khas Sungai Penuh mempunyai daya tarik tersendiri. Fenri, Teferi Jambi, melaporkan. Umirsa, selama perhelatan akbar MTK ke-51 tingkat Provinsi Jambi di kota Sungai Penuh, saat lantas Polres Kerinci menyiagakan personel di daerah rawan kemacetan dan juga melakukan patroli. Setuan lalu lintas Polres Kerinci telah memetakan daerah-daerah yang rawan terjadi kemacetan, baik pada pembukaan dan penutupan MTK tanggal 6 November 2022. Kasat lantas Polres Kerinci AKP Yudistira mengatakan, saat penutupan MTK nantinya, lalu lintas menuju lokasi arena utama MTK ditutup, seperti jalur Pelayang Raya dan Simpang 5 untuk kendaraan roda 2 dan 4. Sedangkan di lokasi yang dijadikan perlombaan, tim gabungan baik dari Polres Kerinci, Satpol PP, dan Dishup Sungai Penuh telah disiagakan. Setiap personel bertugas mengamankan kegiatan lomba dan juga mengatur lalu lintas di lokasi. Sejauh ini beberapa lokasi yang dijadikan tempat perlombaan lalu lintas terpantau lancar. Bakal untuk rekaya salur lintas, kita lihat kembangan setelah segi lapangan nanti, kalau seandainya produk, kami akan melakukan rekaya salur lintas selama pelaksanaan kegiatan MTK di Simpang. Kasat lantas Polres Kerinci juga mengimbau agar warga yang ingin mengunjungi tempat perlombaan dan stand pameran, serta acara penutupan MTK ke-51 tingkat Provinsi Jambi di Kota Sungai Penuh, menggunakan kendaraan roda 2, karena di lokasi parkir melebihi kapasitas, sehingga tidak ada lagi tempat parkir untuk kendaraan roda 4. Fenri, TV Rijambi melaporkan. Omirsa, demikian jurnal MTK ke-51 tingkat Provinsi Jambi yang disiarkan secara langsung dari Kota Sungai Penuh hari ke-4. Terus saksikan informasi-informasi berkenaan dengan MTK ke-51 hanya di TV Rijambi Punyokito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!